Oke selesai cara cuttingnya ya, sudah selesai Ini tadi cara cuttingnya, pemakaian bahannya berapa Terus menggunakan bahan King Coil Sutra ini Teknik-teknik cara cuttingnya seperti apa Dan ini untuk dua bulingnya Dan ini yang bawah ini untuk dua bantal frame-nya Dan ini untuk spray-nya 160 x 200 Tingginya 25 Sesuai request-an orangnya Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Ajohmet Tutorial Video kali ini saya membuat tutorial cara menjahit spray Cara menjahit spray bahan King Coil Sutra ya Atau bahan King Coil Tensel Dan bahan King Coil Tensel ini Ini sudah saya pegang, ini yang warna coklat ya Dan ini ukurannya 160 x 200 Tingginya 25 Dan bantalnya frame ya Dan Yang mau saya buat, kayaknya bukan yang coklat ini ya Karena ini ukurannya sama 160 x 200 Tinggi 25 juga Tapi saya mau membuat tutorial Yang bahan ini ya Yang ini warna Warna ungu mungkin ya Dan bahan King Coil Tensel ini Bisa dilihat disini Ada corak-coraknya gitu ya Dan Bahan ini lebarnya 2,8 atau 2,80 cm ya Dan Ini bahannya lentur banget Dan Ini King Coil Sutra Dari Morgan ya Jadi King Coil Sutra ini Banyak macamnya ya Jadi dia tuh ada dari Morgan Ada juga dari Tensel Ada juga dari HN Dan ada juga dari Diana ya Dan ini ukurannya 160 x 200 Tingginya 25 ya Tingginya 25 Ini request-an orang Dan Si bahan King Coil Sutra ini ya Atau KKS Kalau 160 x 200 Tinggi 25 Tidak pakai sambungan dia Karena lebar bahannya 2,8 Tidak Tidak hanya Tinggi 25 aja ya Yang tidak sambungan Dia bisa sampai Tinggi 30 Tinggi 35 Bahkan sampai Tinggi 40 Tanpa sambungan Si spray ini Karena dia Lebarnya 2,8 Atau 2,80 cm Beda dengan Bahan-bahan yang lainnya Kayak misalnya Yang dari Bahan Esra Ataupun dari Bahan Magenta Bahan Pena Bahan Star Mereka paling maksimal 2,50 m ya Dan Bahan Katun Jepang juga 2,50 m Kalau misalnya King Coil Sutra Yang saya pegang ini Ini lebar bahannya 2,8 Dan Kalau misalnya Kita mau membuat Spray 160 Yang seperti Yang saya mau buat Tutorial kali ini Ini tingginya 25 ya Kasurnya Dia tidak pakai sambungan Dan Tinggi 30 pun Dia tidak pakai sambungan Tinggi 35 Bahkan sampai tinggi 40 Tanpa sambungan Karena Ini lebar bahannya 2,80 m Atau 2,8 Dan langsung saja Kita ke tutorialnya Cara Cuttingnya itu Seperti apa Dan Jahitnya itu Seperti apa Yaitu Bahan tensile ini Kalau di video-video sebelumnya Saya sudah Lumayan banyak Nge-share Atau upload video Tentang cutting Spray Cara jahit spray Dan Dan di video saya itu Belum ada bahan King Coil Sutra ya Terkecuali Jahit dead covernya Waktu itu saya upload Ada Menggunakan bahan King Coil Sutra Kalau misalnya Di Spray Dan di Bantal Dan lainnya Kayaknya belum ada ya Membuat Tutorial Cara menjahit spray Menggunakan bahan King Coil Sutra Dan kali ini Saya akan membuat Tutorial Cara Membuat Spray Menggunakan bahan King Coil Sutra Atau KKS Dan dimulai Dari cuttingnya Dulu ya Dan sebelum lanjut Ke video tutorialnya Buat yang belum Tekan subscribe Dan gak ada salahnya Untuk tekan tombol subscribe Like, comment Yang lebih penting lagi Di share ya video ini Biar Saya makin semangat lagi Untuk membuat Tutorial Di Spray Home Industry Atau saya lebih Semangat lagi Membuat konten-konten Yang lebih Bagus lagi Lebih menarik lagi Tentunya lebih bermanfaat Untuk banyak orang Oke so Langsung saja kita ke tutorialnya Dan ini spraynya Ukuran 160 x 200 Tingginya 25 Dan Langsung saja Kita cek dulu Ini pemakaian bahannya Bahan berapa Satu Dua Tiga Ini menggunakan bahan Hampir 4 meter ya Hampir 4 meter Tapi sebenarnya Kalau untuk 160 x 200 Tinggi 25 Sebenarnya gak Gak harus 4 meter Karena ini lebar bahannya 2,8 Cukup dengan Untuk spraynya Kalau untuk 160 Tinggi 25 Untuk spraynya aja 2,1 Itu udah cukup Dan untuk 2 bantal 2 guling frame Cukup Kalau misalnya Pakai bahan king coil sutra ini 1,7 aja udah cukup Kalau misalnya Bahan-bahan yang lain kan Untuk 2 bantal 2 guling frame Biasanya 1,8 Tapi kalau untuk Bahan king coil Atau bahan tensel king coil ini Cukup Dengan 1,7 ya Dengan 1,7 Ini udah cukup Karena nanti Untuk si Lidah Bagian bantal belakangnya Kita bisa ngambil Dari sisa Spraynya Gitu kan Karena ini lebar bahan 2,8 Oke langsung Kita ke tutorialnya Nah Dan Kalau misalnya Motong Bahan king coil sutra Cara ngukurnya itu Dipegang dari Pinggiran ininya Dari pinggiran ini Dipegangnya Karena Bahan ini Lentur Dan licin Jadi kita harus Memegang dari pinggirannya Cara mengukurnya Biar sama rata Kalau misalnya kita Megang bagian tengah ini Kemungkinan Si bahannya ini Karena lentur Jadi dia agak Takutnya melenceng Jadi kita harus Memegang dari Si pinggiran ininya Cara mengukurnya Dan Untuk 160 Kali 200 Tinggi 25 Nah seperti ini Nah dimeterin Dari pinggiran ini Kita ukur dulu Untuk 160 Kali 200 Tinggi 25 1 meter 2 meter 2 meter 15 Untuk spraynya 2 meter 15 Oke Kemudian Dan kita berdiri Biar lurus Kita makan Pinggirannya Tepas-tepas Seperti ini Nah kalau sekiranya Sudah lurus Tinggal di Cutting aja Dari arah kita Didorong seperti ini Oke dan ini sisanya Untuk 2 bantal 2 buling Dan bantalnya itu Krem Kalau bulingnya Buling standar Oke Satu 1,8 ya Dan ini orangnya Ngasih lebih 1,8 Tapi sebenarnya 1,7 aja Udah cukup ya Kalau Menggunakan bahan King Coil Sutra ini Yang lebar 2,8 Oke karena ini Lebar bahan 2,8 ya Jadi kita akan Buang dulu Dari sisi pinggiran Ininya Karena yang kita Butuhkan Untuk 160 Kali 200 Yaitu Di Di 200nya Kita meterin 1 meter 2 meter Ya Di Kali 200nya Dan kita Tambahkan Untuk tinggi 25 50 cm Nah karena tadi Kita lebihin Motongnya Jadi jangan di Angka 25 ya Tapi kita Lebihin di Angka 6 ya Jangan di Angka 5 Jadi kita Potong sekarang Kita ulang ya Kita potong Di 2,6 Satu 2 2,6 Ya kita Lebihin Daripada Nanti tingginya Enggak nyampe Kita lebihin Di 2,6 Karena ini Lebar bahannya Pun 2,8 Dan ini Sisanya 30 cm Ya Ini sisanya 30 cm Kita akan Buang 30 cm Dan dari Pinggiran ini Kita ratakan Dulu Kita samain Dulu Kita akan Ambil 30 cm Nah seperti ini Nah disamain Dan tepuk ke depan Ini kita akan Ambil 30 cm Oke Kita ambil 30 cm Oke Sudah kita ambil 30 cm Dan 30 cm Ini bisa cukup Untuk si lidah Bagian bantal Bagian belakang Ya Dan Ini spraynya Nah ini spraynya Sekarang kita Akan buat Pojokannya dulu Bahan tensel ini Dia ada luar Dalamnya juga Jadi Enggak 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 Harus Bahan Katun CPC Atau Bahan Katun Jepang Aja Dia ada Luar Dalamnya Tapi Bahan King Coil Sutera Juga Dia ada Luar Dalamnya Gitu Ya Kalau Misalnya Bagian Dalamnya Dia Yang Agak Kurang Mengkilat Ya Tapi Kalau Misalnya Untuk Bagian Luarnya Bisa Dilihat Dia Lebih Mengkilat Yang Untuk Bagian Luarnya Tapi Kalau Untuk Bagian Dalamnya Seperti Ini Dia Mengkilat 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 Tidak Terlalu Banyak Mungkin Hanya Yang Kayak Ini Aja Nih Kayak Yang Bagian Apa Sih Bunga Bunganya Ini Aja Kali Yang Ini Karena Bagian Yang Corak Corak Yang Sedikit Yang Mengkilat Tapi Kalau Selebihnya Kayak Ini Dia Tidak Mengkilat Tapi Kalau Misalnya Bagian Luarnya Bagian Luarnya Ini Mengkilat Ini Lebih Banyak Dan Bagian Yang Sebelah Sini Oke Lanjut Aja Sekarang Kita Tinggal Mojokin Sudutannya Sudutannya Kita Akan Buat Tingginya 25 Oke Dan Ini Pinggirannya Kita Samakan Oke Pinggiran Yang Kita Buang Tadi Ini Dan Ini Pinggirannya Satunya Kita Satuin Satuin Seperti Ini Oke Dan Empat Sudutnya Disatuin Sama Kayak Cutting Spray Pada Umumnya Sudutnya Disatuin Oke Ini Sudut 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 Kita Satuin Seperti Ini Ini Bagian Bawah Sudah Ditepuk Empat Lembar Dan Kita Tinggal Taruh Di Bawah Seperti Ini Dan Ratakan Sebelah Atas Oke Dan Cara Mudah Cutting Spray Ini Kita Tinggal Angkat Di Bagian Tangan Saya Ini Diangkat Ke Atas Seperti Ini Kedepannya Kedepan Seperti Ini Sama Kayak Cutting Spray Pada Umumnya Tapi Ini Bahannya Lebih Lentur Ya Harus Lebih Hati Hati Lagi Nah Taruh Meterannya Di Atas Sama Kayak Seperti Biasa Oke Dari Meteran Titik 0 Sebelah Bawah Nah Ke Atas Bini Dan Untuk Lembaran Atas Ini Di Angka 8 Karena 160 Dan Untuk Di Lembaran Paling Bawah Di Angka 1 Meter Ya Nah Seperti Ini Dan Di Bawah Sini Nah Di bawah Sini Kita Tinggal Cutting Aja Nah Sudah Ditekuk Seperti Ini Kita Tinggal Gunting Aja Di bagian Pojokannya Pojokannya Pojokan Sebelah Bawah Sudah Kita Gunting Dan Kita Meterin Dan Ini Tingginya Ya Ini Tingginya Kita Potong Di 27 Senti Hampir 28 Senti Biar Nanti Pinggiran Ini Di Ambil Jahitan Beberapa Senti Tinggi Bersihnya 25 Senti Dan Ini Seperti Ini Kalau Kita Buka Hasilnya Seperti Ini Hasilnya Seperti Ini Kalau Dibuka Dan Dari Sini Ke Sini 160 Dan Dari Sini Ke Atas Sana 2 Meternya Oke Ini Sudah Selesai Spray Untuk 160 Kali 200 Tinggi 25 Ini Spray Sudah Selesai Dan Kita Taruh Selesai Lalu Ini Untuk Dua Bantal Frame Dan Dua Bulling Ini 1,8 Tapi Kalau Untuk Bahan Pink Coil Sutra 1,7 Itu Sudah Cukup Karena Lidahnya Kita Akan Ngambil Dari Sisa Bahan Yang Dari Spray Tadi Karena Lebar Bahan 2,8 Sementara Yang Kita Butuhkan Lebar Bahannya 2,6 Tadi Karena Tingginya 25 Jadi Sisa Ini 30 cm Untuk Si Lidah Bantalnya Oke Dan Ini Kita Singkirkan Oke Sekarang Kita Akan Potong Untuk Dua Bantal Frame Dua Buling Dan Cara Motongnya Ini Juga Sama Kita Ambil Dulu Pinggiran Ini Beberapa Senti Kita Ukur Dulu Satu Dua 2,5 Kita Ambil Dulu Lebar Bahannya Di 2,50 Dan Ini Sisanya 40 cm Kita Akan Potong Lagi 40 cm Karena Ini Lebar Bahan 2,8 Oke Kita Akan Ambil 40 cm Oke Sudah Kita Samakan Kita Samakan Pinggiran Ini Karena Disini Kita Akan Ambil 40 cm Oke Tekuk Kedepan Biar Semakin Mengecil Ya Biar Lebih Mudah Cara Cutting Nah Kita Kedepuk Kesini Oke Kita Akan Ambil 40 cm Nah Ini Sudah 40 cm Kita Gunting Aja Nah 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 Dari Dari Pinggiran Ini Bisa Untuk Si Lidah Bantalnya Juga Atau Tutup Bantal Bagian Belakang Juga Dan Ini Kita Meterin 1 meter 2 meter 2 meter 50 cm Oke Ini Lebar bahannya Dan Kesininya Panjangnya Bahan 1,8 Ini Untuk 2 Bantal Frame 2 Bulling Oke Dan Kita Tinggal Samakan Aja Si Pinggirannya Ini Yang Ada Pinggirannya Ini Kita Samakan Yang Ada Pinggiran Ininya Yang Ini Ada Pinggirannya Pinggiran Si Bahannya Kita Samakan Seperti Ini Angkat Aja Tinggal Kita Pinggiran Ini Sampai Kebawah Sini Seperti Ini Biar Rata Karena Nanti Kita Belah Di Sebelah Sini Oke Tebas Saja Oke Dan Sebelah Situ Sudah Rata Dan Kita Tinggal Belah Saja Sebelah Sininya Tinggal Buking Seperti Ini Dan Ini Menjadi Dua Lembar Satu Lembar Untuk Dua Guling Satu Lembar Lagi Untuk Dua Bantal Oke Dan Kita Akan Ambil Dulu Untuk Dua Bantal Dulu Ya Seperti Ini Kiri Kanan Tangan Kita Ditekuk Seperti Lalu Ini Kita Tekuk Lagi Kedepan Kita Lihat Dulu Kita Ratakan Dulu Samain Dulu Pinggiran Pinggirannya Biar Menjadi Dua Lembar Ini Disatuin Gini Oke Sekiranya Sudah Rata Ini Ditekuk Lagi Kedepan Ini Untuk Membuat Dua Bantal Frame Oke Untuk Dua Bantal Frame Oke Dan Untuk Dua Bantal Frame Ini Dari Sini Ya Titik Nol Ini Ke Atas Ini Ke Atas Ini Dia Di Angka 60 Centi Dan Untuk Dua Bantal Frame Dari Sebelah Sini Dari Sebelah Sini Di Angka 80 Di Titik Nol Sampai Kesini Di Angka 80 Centi Kita Lebihin Aja 4 Centi Kita Lebihin 4 Centi Karena Nanti Buat Jahitan Oke Sebelah Sini Kita Akan Buang Ini Pinggiran Indinya Kita Akan Gunting Oke Dan Sekarang Kita Tinggal Potong Aja Disini Dibagi Menjadi 4 Bagian Oke Sudah Dipotong Dan Dari Sebelah Sini Dari Sebelah Sini Kita Gunting Juga Oke Dan Ini Menjadi 4 Lembar 2 Lembar Untuk Bagian Depan 2 Lembar Ini Untuk Bagian Belakang Dan Ini Badan Untuk 2 Bantal Frame Oke Ini Ada 4 Lembar Dan Sekarang Kita Ambil Untuk Lidah Bantal Bagian Belakang Kita Ambil Untuk Lidah Bantal Bagian Belakang Itu Yang Lebar 40 Centi Yang Lebar 40 Centi Oke Oke Kesini Dari Sini Kesini Ini 40 Centi Ya Kalau Misalnya Dari Sini Kesininya Di Angka 62 Centi Oke Di Angka 62 Centi Atau Di Angka 63 Centi Tidak Apa Oke Dan Ini Kita Tinggal Gunting Aja Disini Oke Dan Ini Dua Lembar Untuk Lidah Bagian Belakang Atau Tutup Bantal Bagian Belakang Taruh Disini Ini Untuk Dua Bantal Frame Taruh Sebesana Dan Sekarang Kita Ambil Ini Yang Ini Untuk Dua Guling Untuk Dua Guling Oke Sama Kayak Tadi Untuk Dua Guling Ditekuk Disatuin Aja Seperti Ini Kita Berdiri Oke Taruh Di Bawah Seperti Ini Dan Ini Tinggal Ditekuk Kedepan Seperti Ini Dan Ini Untuk Dua Guling Oke Dan Sebelah Sini Ini Pinggiran Ini Sudah Rata Ya Pinggiran Sini Sudah Rata Dan Dari Sebelah Sini Kita Angkat Ke Atas Seperti Ini Kita Ukur Dari Sini Kesini Di Angkat 75 Senti Karena Ini Bulling Standar Ya Dan Ini Kita Ukur 75 Senti Dan Tinggiran Ini Kita Tinggal Gunting Aja Oke Ini Dua Lembar Ya Dua Lembar Seperti Ini Untuk Dua Bulling Dua Lembar Ini Satu Lembar Dua Lembar Ini Untuk Dua Bulling Oke Dan Biar Pas Biar Pas Si Bulling Satu Meter Karena Ini Orangnya Request Maunya Bulling Diameter 35 Kali Satu Meter Oke Diameter 35 Kali Satu Meter Seperti Ini Dan Dari Bawah Sini Tepukan Ini Kita Tandai Angka Angka 50 Tandai Angka 50 Nanti Saya Jelaskan Cara Menjahit Si Bulling Kenapa Harus Pakai Tandai Ini Sudah Saya Tandai Oke Dan Ini Sisa Dari Bulling Tadi Ini Kita Ambil Untuk Tali Si Bulling Karena Orangnya Request Mau Pakai Tali Bulling Dari Bahannya Sendiri Oke Dua Lembar Tiga Lembar Kayaknya Sudah Cukup Tiga Lembar Cukup Oke Ini Untuk Dua Guling Dan Taruh Disana Oke Ini Sudah Selesai Cara Cutting Dari Tadi Menggunakan Dari Cara Cutting Pemakaian Bahannya Berapa Terus Menggunakan Bahan King Coil Sutra Ini Teknik Teknik Cara Cutting Seperti Apa Dan Ini Untuk Dua Guling Dan Ini Untuk Dua Bantal Frame Dan Ini Untuk Spray 160 X 200 Tingginya 25 Sesuai Request Orang Dan Langsung Saja Kita Sekarang Tutorial Cara Menjahit Bahan King Coil Sutra Ini Seperti Apa Teknik Teknik Seperti Apa Karena Bahan King Coil Sutra Ini Cara Jahit Nggak Segampang Kayak Katun CPC Dan Cara Teknik Jahit Nya Beda King Coil Sutra Sama Katun CPC Beda Cara Teknik Jahit Dan Langsung Saja Sekarang Kita Untuk Tutorial Cara Menjahit Nya